Saka Tatao, mantan terbidana kasus pembunuhan dan rudapak Safina dan Eki, kembali dipanggil Polda Jawa Barat atau Jabar pada Jumat 31 Mei 2024. Namun Saka Tatao mangkir dalam panggilan Polda Jabar tersebut dengan alasan tidak memiliki ongkos. Dilansir dari tribun Cirebon, Saka Tatao mendapatkan panggilan oleh Polda Jabar sebagai saksi dalam kasus yang membawanya ke dalam jeruji besi pada tahun 2016 silam. Dalam surat itu tertuang bahwa Saka harus mendatangi Polda Jabar pada Jumat 31 Mei 2024 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun Saka tidak memenuhi panggilan tersebut alias mangkir. Terkait hal ini, kakak Saka, Jaka, mengatakan bahwa adiknya itu tidak memenuhi panggilan Polda Jabar sebagai saksi akibat keterbatasan biaya akomodasi. Menurut Jaka, keluarganya tidak memiliki uang untuk ongkos ke Bandung, tempat Polda Jabar berada. Sehingga mereka terpaksa tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Namun dia menegaskan bahwa keluarga telah berkomitmen untuk hadir jika pemeriksaan dilakukan di Cirebon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!